Teman-teman, aku ingin berklarifikasi. Sebelumnya saya ingin minta maaf sekali. Kok gak serius? Mukanya belum lagi deh. Penampilan masih terlihat muda meski sudah punya dua anak. Kini Bunga Jainal dinilai berubah dari dulu. Wajahnya terlihat jauh lebih cantik. Netizen menyebutkan dirinya oplasi plastik. Namun nampaknya Bunga Jainal tak terima dirinya merasa tak pernah oplasi plastik. Siapapun yang bisa membuktikan kalau memang tak terbukti, bayarin menurut Bunga Jainal. Tak pernah melakukan oplasi plastik namun Bunga Jainal mengaku dirinya perawatan. Bahkan kini dirinya jauh lebih langsing dari dulu. Bunga Jainal tak terima dituduh oplasi plastik hingga menjawab nyinyiran-nyinyiran netizen di sosial media pribadinya. Bahkan Bunga Jainal pun dituding oplasi plastik karena dibandingkan dengan artis-artis Korea. Di usia Bunga Jainal nampak tak mungkin Bunga Jainal secantik ini tanpa operasi plastik menurut para netizen Julid yang langsung saja dipantah Bunga Jainal. Saya ingin mengklarifikasi bahwa berita di luar sana. Kamu jangan buang-buangin netizen dong. Belum mulai. Diam dulu. Belum mulai. Nah tunggu sabar Cena. Ini ceritanya aja. Nggak ada apa-apa. Yang mau diceritain nggak ada apa-apanya tuh. Nggak, nggak, nggak. Ini seris-seris. Aku mau klarifikasi. Maafkan aku netizen karena aku selama ini telah berbuat kesalahan. Aku ceritanya telah berbuat kesalahan. Ceritanya. Ah, udahlah. Ya sudahlah nanti kita mau video lagi kalau nggak ada dia. Tak hanya penampilan Bunga Jainal yang makin cantik dinyinyir para netizen. Kehidupan percintaan rumah tangga Bunga Jainal pun dinyinyir para netizen. Bunga Jainal dituding matre karena dirinya memilih sang suami yang jauh lebih tua namun dikenal kaya. Bunga Jainal pun enggan menanggapi meski pada akhirnya Bunga Jainal menjawab dengan kesal. Bunga Jainal masih bisa bekerja meski dapat suami kaya namun Bunga Jainal tak pernah patre. Di awal Bunga Jainal menanggapi komentar-komentar ninyinyir tersebut dengan main-main. Bahkan Bunga Jainal yang sudah kesal akhirnya menjawab ninyinyiran tersebut pun dengan main-main. Hingga pada akhirnya Bunga Jainal kesal dan menginginkan pembuktian. Siapapun yang bisa membuktikan dirinya operasi plastik, Bunga Jainal tak takut. Pilih brokir akun-akun yang tak bertanggung jawab bahkan akun-akun juli terhadap dirinya. Bunga Jainal diledek pesek, bahkan Bunga Jainal disebutkan dirinya operasi plastik. Hingga pada akhirnya memberikan jawaban dan membuktikan kalau dirinya selama ini hanya perawatan. Namun tak ada untungnya. Bunga Jainal kini memilih tak menanggapi komentar-komentar bahkan netizen julid kepada dirinya. Kita hari ini membuat toso medan dan jangankan buka petek, buka celana, juga bisa Bunga Mirsa. Kita buka caranya begini. Kita lihat nih, tutorial buka petek. Buka petek aja pada tuta. Nanti ini hanya untuk pengharum ruangan, pengharum masakan, tidak dimakan. Nanti kalau dimakan, bau bulut dan juga bau toilet menyerbang. Bukan begitu bu Tati? Iya. Tuh langsung. Pidoyan kan? Saya buka segini aja, selebihnya buka petek. Baca selamat. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.